Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semua kelas 8A dan kelas 8B Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat Bertemu lagi kita dengan mata pelajaran SKI di pertemuan yang kedua Masih mempelajari materi bab 4 Dengan judul perkembangan Islam pada masa dinasti Ayubiah Sebelum kita memulai pelajaran Marilah kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala ini dapat mempermudah kita dalam memahami pelajaran Anak-anakku semua sebelum kita memulai pelajaran Masih ingat materi kemarin sudah saya jelaskan mengenai sejarah pendiri dinasti Ayubiah Siapa yang mendirikan dinasti Ayubiah? Yang mendirikan adalah Solahuddin Yusuf Al-Ayubi Dia berasal dari suku mana? Dia berasal dari suku Kurdi Siapa nama ayah Solahuddin Yusuf Al-Ayubi? Najib Mudin Ayub Bin Sadi Setelah ini kita perhatikan sejarah dinasti Ayubiah Beserta kisah Solahuddin ketika perang salib Memerangai tentara salib Kalian perhatikan ya Siapkan buku sama pensilnya Kalian catat dan kalian ringkas kiranya yang penting dan tidak ada di Dalam situasi sulit yang dialami kaum muslimin di dunia Lahirlah sosok yang kelak menjadi tumpuan bagi kaum muslimin Dialah Solahuddin Al-Ayub Lahir di tahun 532 Hijriah Saat ayahnya Najmuddin Al-Ayub Yang merupakan pemimpin wilayah Tikrit di Irak Sedang menghadapi masalah pelik dengan Baghdad Sehingga memaksa keluarga Solahuddin hijrah ke Mosul, Irak Dan berlindung pada Raja Imaduddin Zengki Di saat yang sama Bibit-bibit perjuangan mengusir pasukan salib Mulai dilakukan Hingga berhasil menguasai kawasan pinggiran Syar Inilah yang disaksikan oleh Solahuddin kecil Penih-penih jihad pada diri Solahuddin semakin kuat Setelah Nuruddin Zengki naik tahta menggantikan ayahnya Seluruh kawasan Syam pun berhasil ditaklukan Pusat kekuasaan pun berpindah ke Damascus Di Damascus, Solahuddin mulai terlibat dalam perjuangan yang dilakukan Nuruddin Zengki Disinilah semangat juang Solahuddin semakin besar Ketulusan perjuangan Nuruddin Zengki Begitu berpengaruh pada diri Solahuddin Sampai ia begitu mengidolakan sang pemimpin Solahuddin semakin simpati terhadap Nuruddin Zengki Setelah sang pemimpin merintis untuk membebaskan Al-Quds Solahuddin pun mulai terlibat dalam perjuangan sang pemimpin Dari menjadi pasukan keamanan Hingga akhirnya ia dipercaya sebagai utusan ke Mesir Untuk menyatukan barisan umat Islam Agar tidak dapat ditembus oleh pasukan Salih Di Mesir ia berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat Mesir Dan mengubah negeri ini dari faham syiah menjadi sunni Sebagai langkah awal menggalang persatuan umat Solahuddin pun semakin termotivasi untuk membebaskan Palestina Jalannya semakin terbuka lebar Setelah Nuruddin Zengki wafat Ia menjadi pemimpin setelah menggantikan Solih Ismail Anak Nuruddin yang masih kecil Disinilah ia mulai melancarkan aksi-aksinya Untuk membebaskan bumi Palestina Upaya awal yang dilakukan Solahuddin adalah Menyatukan akidah dan kekuatan umat Muslim Maka satu persatu wilayah Islam Bergabung dengan pasukan Solahuddin Solahuddin kemudian memberangkatkan pasukannya Untuk membebaskan Al-Quds Palestina Di kawasan Hitin Pasukan Solahuddin berhadapan dengan pasukan salib Yang bermarkas di bukit Maka dengan kecerdasan militer Solahuddin berhasil memaksa pasukan salib turun gunung Hingga terjadi perang besar di Medan Hitin Pada tahun 583 Hijriah Perang inilah yang dicatat sejarah Mampu mengantarkan Solahuddin Memasuki Al-Quds Palestina Dari pasukan salib berhasil ditawan Dan Al-Quds pun berhasil dibebaskan Ya abdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Sikap lemah lembut dan toleransi yang tinggi yang dilakukan sholahuddin terhadap kaum Nasrani dan Yahudi di Al-Quds mengubah persepsi masyarakat al-Quds mengubah persepsi masyarakat al-Quds akan citra sholahuddin yang sebelumnya didengung-dengungkan sebagai sosok yang kejam. Bahkan Raja Salib sendiri memuji sikap sang penakluk Palestina ini memuji sikap sang penakluk Palestina ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Soal nomor 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!